Jadi kalau di Tuban ini kan memang terutama kan kita anggap Polres ya. Jadi yang di penyekatan itu yang langsung itu dibancar sana yang harus utama di Pantura itu sama di Jatirogo yang dari Jawa Tengah. Pemerintah resmi tiadakan mudik Lebaran 2021, Polres Tuban siap melaksanakan penyekatan. Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19, pemerintah melalui Satkes Penanganan COVID-19 juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021. Surat Edaran berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 sekaligus pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Bentuk kesiapan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut, Kepolisian Resor Tuban melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri di lapangan apel Polres Tuban. Apel gelar pasukan dipimpin oleh Wakil Bupati Tuban, Insinyur Haji Nur Naharhusen MSI, dinampingi Kapolres Tuban AKBP Ruru Bicaksono, SIKSHMH, dan Dendim 0811 Tuban, Letkol INF Filiala Romadon, SEM Ipol, serta dihadiri Forkopimda, para pejabat utama, Kaposek Jajaran dan diikuti oleh peluang anggota gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Usai pelaksanaan apel, Wakil Bupati Tuban menjelaskan bahwa pelarangan mudik diperpanjang melalui adendung surat edaran Satgas Penanganan COVID-19, dengan pengecualian terhadap kepentingan arjen dengan beberapa persyaratan. Jadi gabungan ya, jadi terutama jelas itu kepolisian, yang kedua TNI, yang disub kita, terus dinkes Satpol PP dan lain sebagainya. Karena nanti ini kan dilakukan penyekatan kan pertama kalau memang ada keperluan yang sangat urgen, itu kan ada aturannya yang boleh masuk itu, tapi dia harus lolos tes PCR maupun antigen, jadi tidak membawa COVID-19 ini. Minimal rapid antigen, kalau rapid antigen itu kan sekarang hanya berlaku satu hari, hanya satu hari, nanti disampaikan kepada masyarakat, teman-teman awak media ini, kalau rapid antigen itu hanya satu hari, sedangkan kalau PCR itu bisa berlaku tiga hari ya, tiga hari, jadi kalau dia membawa PCR itu bisa tiga hari, tapi kalau rapid antigen itu hanya sehari itu saja. Di tempat yang sama, Kapol Rastuman AKBP Ruruh Wicaksono menjelaskan, dalam penyekatan tersebut melibatkan unsur gabungan TNI Polri di serup serta Salko TV, serta Dinas Kesehatan. Terkait jalur tikus pihaknya sudah perintahkan posat jajaran untuk melakukan pemantauan dan penjagaan terkait dengan larangan menitik lebaran. Lebih lanjut mantan Kapolres Madiun tersebut, selain ada dua pos penyekatan perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, Polres Tuban juga menyiapkan dua pos pelayanan. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.